Untuk mendukung belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di belajar bentar. Sekarang kita akan belajar mengenai formulir atau form pdf. Apa itu? Sekarang di sini kita sudah memiliki file formulir pdf. Kita buka di browser. Kita drag and drop seperti ini. Dan di sini. Ini pdf yang biasanya kalian gunakan untuk membaca artikel atau apapun. Juga bisa kalian gunakan untuk mengisi font. Seperti kuisioner atau apapun di file berformatkan pdf. Di sini tentunya kalian bisa memberikan nama, tanggal lahir. Kalian juga bisa memilih antara jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Dengan menggunakan radiobatan. Kalian juga bisa menggunakan list box. Seperti ini. Kalian juga bisa menggunakan checklist. Seperti ini. Kalian juga bisa menggunakan combo box. Seperti ini. Dan form sudah terisi. Tetapi, biarpun kita sudah mengisinya, jika kalian membuka dengan menggunakan browser, kalian tidak akan bisa menyimpannya. Jadi, untuk membuka form atau formulir di pdf, kalian harus menggunakan aplikasi khusus untuk pdf. Misalkan, seperti Adapt Reader, Foxit Reader, atau aplikasi semacamnya. Kalian bisa bebas memilih. Tetapi, di sini saya hanya memiliki aplikasi Foxit Reader. Sekarang kita akan mencobanya. Kita buka di Foxit Reader. Di sini. Terdapat tulisan. Bahwa di dokumen ini terdapat formulir. Sekarang kita ulang kembali di sini. Kita isi nama belakang dengan data yang benar. Yang tentunya tadi tidak di-shave. Nama depan. Misalkan. Tanggal lahir. Di sini saya sudah menggunakan date picker untuk tanggal lahir. Tetapi, sepertinya tidak bisa. Jadi, kita akan mengisinya secara manual. Tanggal 01. Bulan Mei. Tahun. Asal-asalan tentunya. Jenis kelamin. Pendidikan. Kobi. Untuk Kobi, kalian bisa memilih lebih daripada satu. Bisa kalian pilih semua. Kalian bisa memilih kebangsaan dengan menggunakan combo box. Yang tadi, untuk pendidikan, menggunakan fish box. Dan nomor HP. Tentunya ini nomor HP-nya tidak ada validasi. Jadi, kalian bisa bebas menggunakannya. Seperti ini. Dan dari sini. Untuk menyimpannya, kalian tinggal memilih save. Atau Ctrl S. Yang biasanya kalian gunakan. Sekarang kita pilih Ctrl S. Sudah di save. Sekarang kita close. Dan kita buka kembali. Formula yang tadi kosong. Sudah kita isi. Untuk livestream投 isi. Kita berisi selesai. Dan kita sudah perasa.